Wah, ya wajarlah. Mas Satya ini kan anak orang hebat, udah dari kecil orang tuanya banyak uang, dan lain-lain. Wajar kalau bisa ke luar negeri, dan wajar juga dong kalau akhirnya memilih balik ke Indonesia. Nah, pernah nggak ngadepin seperti ini dan gimana cara menanggapinya? Ya, tentunya sering menghadapi orang-orang yang nyinyir dan juga mengatakan, wah ini kan anaknya orang hebat, datang dari keluarga hebat, punya duit. Ya, jadi wajarlah semua orang yang di posisi dia pasti bisa seperti Mas Angga sekarang. Cangkrukan bareng di podcast Bela Negara. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk Mas Satya, salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia. Salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku karena Indonesia rumah kita bersama. Nah, Bela Bangers, Cangkrukan Indonesia, pagi ini, hari ini. Kita sudah kedatangan tamu istimewa, yang ini tentu ditunggu-tunggu kalau di kalangan milenial pasti sudah cukup familiar ya. Karena selain eksis di berbagai komunitas milenial juga, di berbagai organisasi besar juga, sahabat kita yang satu ini cukup aktif gitu. Nah, saat ini sudah ada di antara kita, ini Mas Satya Hangga Yudha Ujia Putra ya Mas ya. Nah, ini adalah sosok milenial yang sudah malang melintang di mancanegara, enggak cuma di mana, di satu negara aja, tapi sudah di berbagai negara. Namun akhirnya memilih kembali ke Indonesia untuk berbakti pada Ibu Pertiwi. Nah, oke Mas Satya, apa kabar hari ini? Alhamdulillah, baik. Gimana kabarnya Pak Tarsi? Alhamdulillah, baik dan masih puasa. Mas Satya puasa juga kan ya? Alhamdulillah, masih puasa sampai saat ini. Alhamdulillah. Oke, terima kasih dan tentu senang sekali ini salam juga dari beberapa kawan yang di, apa namanya, yang aktif di Bela Negara ya, dari berbagai kader Bela Negara. Kemarin ketika saya coba share rencana kita, mereka cukup antusias dan menunggu apa hasil obrolan kita nanti. Oke. Nah, ini perlu saya kasih background juga untuk teman-teman yang nonton di kanal podcast Bela Negara kita ini, Cangkru Kanesia, Bilbanges. Nah, tamu saya ini dari kecil sudah tinggal di luar negeri, negaranya pun berbeda-beda. Ya, mulai dari, apa namanya, ada di Eropa, Amerika, kemudian Cina, bahkan Vietnam, dan mungkin lain lagi. Mungkin nanti kita bisa dapat ceritanya juga. Nah, kemudian ini nggak cuma di, apa namanya, tempat tinggalnya aja, di bidang pendidikan juga. Mas Satya ini cukup luar biasa, IPK-nya selalu di atas 3,5 ya mas. Nah, kemudian juga, apa, ambil kelas di Harvard University dan magang juga di beberapa lagi, apa namanya, institusi yang cukup besar dan juga menjabat posisi yang bagus di berbagai organisasi, nah, yang cukup besar juga, baik di mancanegara maupun di dalam negeri. Nah, mungkin kalau saya melihat background yang saya dapat, ya, dari berbagai, apa, sumber ini, Mas Satya, ya. Mungkin saya juga, apa, dengan beberapa kawan, beberapa milenial, Canggul Kanesia, dan Bilbanges juga, pasti akan berpikir, wah enak banget ya Mas Satya ini. Dan, apa, apa, udah berkeliling dunia, mulai dari kecil ada di luar negeri, kemudian juga berpengalaman banyak di berbagai bidang yang ada di luar negeri, dan tentu kalau mau fokus atau ngambil karir di luar negeri juga gajinya cukup besar. Nah, kok malah milih kembali ke Indonesia sih? Nah, ini mungkin bisa cerita mulai, mungkin agak diruntutin biar teman-teman kita juga nggak miss, gitu, Mas Satya. Silahkan, Mas. Ya, baik. Terima kasih banyak ya atas pembukaannya, Pak Tarsih. Jadi, sedikit ya tentang latar belakang saya. Tadi sebagian sudah dijelaskan oleh Pak Tarsih. Jadi, memang betul, saya warga negara Indonesia, tetapi dibesarkan di beberapa negara ya, di beberapa benua, jadi saya lahir di Jakarta, Indonesia, tetapi saya dibesarkan di lima negara. Saya pernah tinggal di Amerika Serikat, pernah tinggal di Inggris, pernah tinggal di Cina, Vietnam, dan juga tentunya saya pernah tinggal di Indonesia. Dan saya telah mengunjungi lebih dari 40 negara. Saya udah tinggal di luar negeri itu udah lebih dari 13 tahun. Jadi, saya sudah lama di luar negeri, saya dibesarkan di luar negeri, dan juga ibaratnya bisa dikatakan, saya tidak penasaran dengan dunia di luar Indonesia. Jadi, saya sudah punya banyak sekali pengalaman ya. Oleh karena itu, saya merasa bahwa sekarang sudah waktunya untuk kembali-balik lagi ke Indonesia, untuk bisa mengabdi dan juga berkontribusi. Karena, satu, saya udah lama di luar negeri, dan yang kedua, saya merupakan penerima biaya siswa pemerintah, yaitu biaya siswa lembaga pengelola dana pendidikan, LPDP. Biaya siswa dibawahnya Kementerian Keuangan, yang memang targetnya itu untuk mengembangkan sumber daya manusia kita dengan memberikan peluang bagi kaum muda, baik itu generasi milenial maupun generasi Z, untuk bisa melanjutkan studi, baik itu untuk dalam negeri maupun luar negeri. Jadi, di zaman saya memang LPDP itu dibuka untuk program S2 dan S3, baik di dalam maupun di luar negeri. Tetapi, sekarang itu mereka telah membuka untuk program S1 juga. Jadi, ada S1, S2, dan juga S3. Karena kan LPDP, itu mereka mendapatkan sumber duit mereka untuk menyediakan biaya siswa dari APBN. Kalau kita lihat memang itu kan otomatis menjadi biaya siswa negara yang mereka kumpulkan dari bangsa dan masyarakat. Oleh karena itu, dikarenakan pendidikan saya, untuk S2 saya, waktu di New York University, di mana saya mendapatkan gelar Master of Science in Energy and Environmental Policy, dengan pendidikan mengenai kemelaun, saya merasa bahwa ini menjadi sebuah kewajiban untuk kembali balik lagi ke Indonesia. Bahkan sebelum saya mengetahui mengenai soal PDP, memang dari dulu saya sudah ingin kembali-balik lagi ke Indonesia. Jadi, karena kan apapun juga saya warga negara Indonesia, keluarga saya orang Indonesia, kita membudayakan budaya Indonesia, kalau lebih tepat lagi budaya Jawa, dan keluarga saya semua di sini. Jadi, saya memang sudah ingin menetap di sini, dan juga merintis karir saya di Indonesia. Walaupun tentunya, saya tetap senang ke luar negeri, terus bisa tinggal di luar negeri, dan juga punya jaringan dan pertemanan di luar negeri, punya pekerja di luar negeri, tetapi apapun juga, kalau kita berbicara mengenai, jadi, ke depannya saya ingin menetap karir saya di mana, ya tentunya pasti di Indonesia. Karena itu, karena apapun juga, saya merasa bahwa orang-orang ya, kaum milenial, atau kaum generasi muda, milenial generasi Z, seperti saya, itu apabila kita kembali-balik lagi ke Indonesia, itu tentunya akan memanfaatkan bangsa. Karena kalau kita lihat ya, yang mendapatkan BSU APDP, misalnya itu sudah ada lebih dari 25 ribu awardee, baik itu awardee ongoing, ataupun yang sudah menjadi alumni. Apabila para awardee yang sudah berpendidikan tinggi di luar negeri, mereka menetapnya di luar negeri, atau mereka mencari pekerjaan di luar negeri, dan tidak kembali-balik lagi ke Indonesia, nah itu kan tentunya akan menyebabkan yang namanya brain drain, di mana sumbernya manusia yang berkualitas, yang seharusnya mereka bisa berkontribusi banyak ke Indonesia, itu malah mereka berkontribusi ke negara-negara di luar negeri. Walaupun orang bisa mengatakan bahwa, oh tapi kan setelah itu, mereka bisa dapat sumber penghasilan, habisnya mereka bisa berkontribusi ke Indonesia, itu betul. Tapi apabila mereka balik ke Indonesia, itu dampaknya pasti akan lebih besar, dibandingkan kalau misalnya mereka menetap di luar negeri. Jadi, walaupun saya sudah di luar negeri, dan saya mendapatkan gelar S1, S2 saya, dari Michigan State University, Bachelor of Science in Economics, dan menjadi salah satu anggota honors college, sudah S1, setelah itu S2 di New York University, dan juga mengambil beberapa mata pelajaran, mata kuliah di Harvard University, di Cambridge, Massachusetts, dan juga University of California, Los Angeles, UCLA. Saya sudah selalu, pokoknya semua pengalaman yang saya dapatkan, jadi semua ilmu, pengalaman, jaringan, akses, itu kalau bisa, apa sih yang bisa saya bawa ke Indonesia? Baik itu mau di pemerintahan, mau punya usaha sendiri, atau di swasta, atau punya, atau bahkan dengan saya terlibat, di banyak sekali organisasi, ya itu kan juga menjadi salah satu cara untuk mengabdiri dan berkontribusi, seperti yang disampaikan oleh Pak Karsi tadi sebelumnya, bahwa saya menjabat sebagai presiden, sebagai sekjen, co-founder di beberapa organisasi, seperti misalnya saya menjabat sebagai presiden, dari Indonesian Michigan State University, MSU Alumni Association. Jadi, asosiasi yang menanggungi seluruh, alumni ya, dari Michigan State University, ada juga sekretaris jenderal dari, awardi lembaga pengelola dana pendidikan, LPDP, yaitu Mata Garuda. Saya juga punya, institusi sendiri, namanya, Indonesian Energy Environmental Institute, saya menjadi co-founder, dan juga penasehat, dan tentunya saya juga aktif di rumah millennial, sebagai ketua bidang energi dan sumber daya mineral, dan beberapa organisasi-organisasi selainnya. Nah, mungkin banyak yang bertanya, kenapa kok mau terlibat di banyak sekali organisasi, bukannya sudah sibuk ya dengan pekerjaan saya. Betul, betul, betul. Saya kan bekerja nih, di pemerintahan, di bagian eksekutif ya, jadi bagi teman-teman yang kurang familiar dengan SKK Migas, jadi SKK Migas adalah institusi, yang mengelola dan meregulasi, memonitor, mengevaluasi setiap perusahaan hulu migas. Jadi hulu minyak dan gas bumi itu maksudnya, perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi, yang fokus dengan eksplorasi, ekstraksi produksi minyak dan gas bumi. Jadi kita yang memonitor mereka. Nah, SKK Migas itu dulunya independen, tetapi sekarang sudah ditempatkan di bawahnya Kementerian Energi dan Sumber Day Mineral, Kementerian SDM. Nah, otomatis kan, saya menjadi bagian dari pemerintahan dan juga eksekutif. Saya bekerja di Departemen Monetisasi Liquified Natural Gas, LNG, dan juga Liquified Petroleum Gas, LPG. Dan menjadi salah satu anggota tim perumus Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Resumi, SKK Migas. Jadi memang dari pagi sampai sore itu, setiap hari saya memang sibuk dengan pekerjaan tetap saya. Tetapi saya merasa bahwa, oke, ini saya kan sudah bagian dari pemerintahan, saya bagian dari eksekutif, dan dari sini saya sudah bisa berkontribusi nih, mengabdi kepada bangsa dan masyarakat. Otomatis, karena saya bagian dari pemerintahan. Tetapi, saya rasa ini tidak cukup. Saya ingin memberikan dampak yang lebih besar lagi. Nah, dikarenakan saya ada waktu luang ya, di luar dari pekerjaan tetap saya. Saya melibatkan diri di dalam beberapa organisasi. Nah, disitulah saya ketemu banyak orang. Saya bisa memperluas pertemanan saya. Terus saya bisa bantu-bantu mengembangkan program kerja, program kerja yang tentunya itu akan berdampak bukan hanya untuk organisasi, tetapi untuk masyarakat secara umum. Jadi, sebagai latar belakang ya, sedikit tentang latar belakang saya. Jadi, memang saya sudah tinggal di mana-mana, tetapi ya ujung-ujungnya, karena apapun juga kecintaan saya terhadap bangsa dan masyarakat Indonesia, saya ingin kembali balik lagi untuk mengabdi dan juga berkontribusi. Dan tentunya itu menjadi bagian dari bela negara. Oke, oke. Nah, ada yang menarik sekali, Mas. Tadi sudah cukup banyak sekali yang mendapat biasiswa juga ya pendidikan dari Indonesia untuk sekolah di luar negeri. Dan mungkin waktu seangkatan dengan Mas Satya itu ada berapa banyak, Mas? Kira-kira seratusan atau? Ya, jadi yang satu angkatan dengan saya itu ada sekitar 150 sampai dengan 200. Satu angkatan ya. Satu angkatan, ya. Itu hanya program persiapan keberangkatan yang ke-51, itu tahun 2015. Tapi kalau kita bicara mengenai award di LPDP secara general ya, itu sudah ada lebih dari 25 ribu yang mendapatkan BISU. Cukup besar ya. Nah, dari jumlah sekian banyak itu yang memilih menetap di luar Indonesia itu, kalau yang sepengetahuan Mas Satya ada berapa persen? Ya, jadi memang kalau kita berbicara ya mengenai LPDP, yang menjadi kewajiban bagi semua award di LPDP itu untuk kembali-balik lagi ke Indonesia. Itu memang, dan mereka tidak memberitahu kita, oh kita harus menjadi PNS atau misalnya kita harus menjadi keuangan. Kita bisa bekerja di mana saja, kita mau di pemerintahan, mau di eksekutif, mau di legislatif, di udikatif, mau punya usaha sendiri, mau di swasta, di perguruan tinggi. Yang penting kita harus menetap di... Balik ke Indonesia gitu ya. Karena kalau misalnya kita tidak menetap ya di Indonesia, kita tidak balik ke Indonesia, semua duit ya, BISU yang telah kita dapatkan dari LPDP, itu harus dikembalikan lagi ke LPDP. Tetapi, saya tahu bahwa ada sebagian yang menetap di luar negeri, bekerja di luar negeri tanpa sepengetahuan LPDP. Karena tentunya kan LPDP tidak bisa memonitor lebih dari 25 ribu yang award di. Pastikan ada beberapa yang mereka menetap di luar negeri tanpa sepengetahuan dari Kementerian Keuangan. Tapi ada persatuannya sendiri yang ikut LPDP, yang kayak Mbak Mbak barengannya Mas Satya, apakah masih ada komunikasi yang intensif sesama alumni? Ya, jadi memang di LPDP ya, jadi ada asosiasi yang menaungi seluruh award di LPDP. Jadi, asosiasi ini adalah yayasan. Jadi, bentuknya yayasan yang secara struktur, secara ADRT, itu independen dari Kementerian Keuangan, dari LPDP, yaitu namanya Mata Garuda. Mata Garuda adalah jaringan intelektual terbesar di Indonesia. Karena kalau kita lihat ya, pertumbuhan penerima besi LPDP itu semakin besar. Karena itu perlu ada wadah kontribusi dengan banyaknya award di LPDP. Dari situ, dari LPDP, mereka membentuk yayasan namanya Mata Garuda, dan secara struktur mereka adalah independen. Jadi, kita ada satu Mata Garuda pusat ya, yang berpusat di DKI, dan juga 33 MG daerah. Jadi, kita ada 34 MG daerah di Indonesia. Tetapi, yang di daerah itu mereka cabang. Sedangkan yang di pusat itu bener-bener yang main headquarter dari Mata Garuda. Dan itu sudah dirikan sejak bulan Januari tahun 2015. Jadi, kita sudah berdiri lebih dari 6 tahun. Dan maksud dan tujuan dari ini ya. Ini Mata Garuda itu adalah bagaimana wadah ya, di mana para alumni dan award di LPDP itu bisa saling konek satu sama lain. Mereka bisa saling komunikasi satu sama lain. Jadi, bukan hanya untuk batch saya, program persiapan keberangkatan yang ke-51, tetapi ini untuk seluruh penerima besi LPDP. Jadi, jaringannya lebih luas. Kalau kita berbicara mengenai PK51, persiapan keberangkatan yang ke-51, batch saya, ya, kita ada WA Group. Jadi, kita masih tetap di situ. Tetapi, kalau kita mau berbicara mengenai seluruh award di LPDP, mereka semuanya terhubung di dalam Mata Garuda. Jadi, Mata Garuda itu tujuan, maksud dan tujuan dari Mata Garuda, itu untuk membina, menjaga, dan juga untuk mengorganisir ya. Jadi, hubungan seluruh penerima besi LPDP dengan keluarga besar dan juga pemangku kepentingan yang ada di pihak LPDP. Mereka juga ingin mengelola dan mengembangkan potensi penerima besi LPDP untuk terus berkontribusi ya terhadap bangsa, bagaimana bisa meningkatkan kualitas kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Dan menyelenggarakan usaha-usaha dan kegiatan ya, sosial ataupun komersial yang diperlukan untuk dapat mendukung ya, tercapainya tujuan organisasi, LPDP, dan juga pembangunan nasional. Jadi, semua terhubung di situ. Ada banyak sekali yang aktif di dalam Mata Garuda. Jadi, itu juga menjadi wadah bagaimana kita bisa berinteraksi satu sama lain, kita bisa stay in touch, dan juga kita bisa saling bersinergi, saling berkoronasi, dan juga berkolaborasi satu sama lain. Nah, kemudian gini, Mas. Kalau kita lihat kan memang perkembangan untuk generasi di anak muda kita ya, milenial atau yang ini diharapkan menjadi bonus demografi kita di 2045 nanti, yang jumlahnya konon akan mencapai 87 juta. Namun, kalau kita lihat di kondisi-kondisi akhir-akhir ini gitu, mereka justru banyak atau tak sedikit yang terjebak di euforia ranah digital yang akhirnya nggak produktif. Hanya main sosmed, tapi untuk saling seranglah, hanya untuk aktualisasi diri, tapi ke hal-hal yang nggak produktif, bahkan negatif. Nah, apa hal seperti ini juga pernah Mas Satya tunggui ketika melanglang duana di luar negeri? Ya, tentunya. Dan itu terjadi di mana-mana. Bukan hanya di Indonesia. Kalau kita lihat ya, kita kan sekarang sedang menghadapi revolusi industri yang keempat. Jadi, generasi milenial, generasi Z, generasi alfa, kaum muda, kita sudah dibisarkan dengan teknologi. Bahkan kalau kita lihat, generasi sekarang ya, yang mungkin mereka baru saja lahir beberapa tahun yang lalu, mereka umur 1, 2, 3, 4 tahun, mereka sudah pegang iPad, iPhone. Bahkan generasi saya waktu itu masih belum ada. iPhone, iPad, laptop belum ada. Jadi, bahkan saya saja waktu saya kecil, masih belum mendapatkan akses terhadap teknologi-teknologi tersebut. Tetapi yang sekarang ya, yang baru-baru aja lahir beberapa tahun yang lalu, mereka sudah terpapar dengan informasi, dengan media sosial, dengan foto-foto, video-video, yang mereka bisa akses di mana saja. Melalui iPad, melalui iPhone, melalui laptop, atau apapun itu. Jadi, maksudnya apa? Maksudnya, informasi sekarang, itu bisa disebarkan ya, dengan cara yang sangat cepat. Jadi, kita tidak membutuhkan modal, tidak membutuhkan duit, kita hanya perlu membuka akun, habis itu kita hanya perlu follow beberapa orang, beberapa orang follow kita, terus kita juga buat akun kita publik untuk umum, supaya bisa diakses, dilihat semua orang, kita bisa posting status apa saja, kita bisa posting foto apa saja, dan kita bisa menyebarluaskan, ya berita apa saja, baik itu berita yang memang benar, maupun yang bisa dikatakan hoaks, jadi berita palsu. Jadi, sebenarnya, kalau kita berbicara ya, mengenai teknologi, memang salah satu disadvantage, tantangan ya, dengan penggunaan teknologi itu itu. Jadi, bagaimana kita bisa memilih informasi, kita bisa tahu mana informasi yang benar, mana informasi yang salah, mana informasi yang memang mereka itu didesain, untuk memicu konflik, untuk memecah belah bangsa. Jadi, kita harus mengetahui juga itu, karena apapun juga ya, kalau kita berbicara ya, walaupun di media sosial, kita itu bisa dikatakan, kita itu bebas lah, untuk mengunggah apa saja, dan juga untuk melakukan apa saja, tapi perlu diingat juga ya, bahwa apapun juga, negara kita itu berdasarkan, undang-undang dasar 1945, dan juga berdasarkan Pancasila. Nah, itu adalah hal-hal yang memang menjadi fondasi ya, dari negara kita. Jadi, itulah yang dimana kita harus taat ya, terhadap sila-sila yang ada di Pancasila. Kalau kita lihat yang pertama, atau apa ya, ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, itu kemanusiaan yang adalah yang beradab. Yang ketiga, dan ini tentunya tidak kalah penting, yaitu persatuan Indonesia. Dan juga kerakyatan yang dipimpin ya, oleh hikmat, kebijaksanaan dalam pemusyarawatan atau perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi, kalau kita berbicara ya, mengenai konstitusi negara kita, undang-undang dasar 1945, mengenai Pancasila, mengenai persatuan Indonesia, tentunya apabila kita mengunggah informasi-informasi yang akan memecah belah bangsa, memicu konflik, atau bahkan menyebarkan hoaks, itu tentunya ilegal. Bahkan kalau kita lihat ya, ada apabila kita menyebarkan hoaks, itu sebenarnya kita bisa dijerat oleh hukum. Kalau kita lihat, memang ada ya, undang-undang yang fokus ya, dengan penyebaran hoaks. Kalau kita lihat orang-orang menyebarkan hoaks, mereka itu bisa terancam. Dengan pasal 8, ayat 1, yang undang-undang ITE, yaitu undang-undang informasi dan transaksi elektronik, atau undang-undang ITE, di mana setiap orang, baik itu dengan sengaja, dan juga tanpa hak menyebarkan berita bohong, dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam transaksi elektronik, mereka dapat diancam. Ya, pidana berdasarkan pasal 45A, ayat 1, undang-undang 19 tahun 2016, yaitu dipidana, dengan pidana penjara, paling lama 6 tahun, dan atau denda paling banyak 1 miliar. Jadi, walaupun di media sosial kita bebas untuk bersuara itu betul, tetapi ingat, ada undang-undang, ya jadi kita tidak boleh menyebarkan hoaks, dan harus ingat, bahwa Indonesia berdasarkan landas konstitusi negara kita adalah undang-undang dasar 1945, adalah Pancasila. Apabila kita menggunakan sesuatu yang ngelawan atau tidak taat terhadap undang-undang dasar 1945, terhadap Pancasila, dan juga terhadap undang-undang untuk para penyebar hoaks, itu tentunya kita bisa dicerat hukum. Tetapi di luar dari itu, ya tentunya kita bebas untuk bersuara. Jadi sebenarnya bisa dikatakan, penggunaan teknologi media sosial, itu double-edged word, dalam arti kata, oke akan memberikan banyak sekali manfaat, apabila kita menyebar ilmu dan juga pengalaman-pengalaman yang bisa bermanfaat bagi orang-orang lain yang ada di sekitar kita. Apabila kita bisa menyebarkan berita, atau race awareness, atau mengumpulkan dana, atau menggunakan media sosial, supaya kita bisa berkolaborasi satu sama lain, itu sangat bagus, dan itu akan mengembangkan, mengembangkan negara kita. Tetapi ingat, di waktu yang sama, kita juga bisa terpapar, atau bahkan kita juga bisa menyebar hal-hal yang kurang produktif, yang bisa mengancam persatuan negara kita. Oke, nah, kalau masih nyambung terkait dengan, apa namanya, tren ya, tren di anak muda kita, apalagi tren di sosial media yang, yang mulai 2014 lalu, itu cukup panas di Indonesia. Dan ternyata ini, banyak sekali akun-akun anonim, ini yang justru lebih frontal, lebih berani, dibanding akun-akun yang memang real. Nah, ini kan ada gambaran, mungkin saya punya akun anonim, tapi yang dianonim itu benar-benar, berbanding terbalik dengan perilaku saya seharian. Itu untuk eksistensi, untuk apa, mungkin karena kurang pergaulan, kalau di ranah nyata, kemudian akhirnya dimainkan di ranah maya. Nah, kemudian juga, yang nggak kalah banyak juga, itu ketika kita ketemu dengan sosok-sosok, ya kayak Mas Satya, yang prestasi, dengan berbagai background, maupun privilege yang dipunya, itu nggak sedikit juga yang nyinyir. Nah, pernah nggak, itu juga mengena ke Mas Satya, wah, ya wajarlah, Mas Satya ini kan anak orang hebat, udah dari kecil orang tuanya banyak uang, dan lain-lain, wajar kalau bisa keluar negeri, dan wajar juga dong, kalau akhirnya memilih balik ke Indonesia. Nah, pernah nggak ngadepin seperti ini, dan gimana cara nanggapinya? Ya, tentunya sering menghadapi orang-orang yang nyinyir, dan juga mengatakan, wah, ini kan anaknya orang hebat, datang dari keluarga hebat, punya duit, ya jadi wajarlah semua orang yang di posisi dia, pasti bisa seperti Mas Hangga sekarang. Tapi sebenarnya, kalau kita berbicara ya, apakah saya mendapatkan privilege, dalam arti kata, oh, datang dari keluarga yang berada, terus dapat kesempatan untuk bisa keluar negeri, ya saya tanpa pilihan mendapatkan semua itu. Jadi, tanpa saya mau atau tidak mau, saya suka atau tidak suka, ya saya sudah mendapatkan itu. Karena memang saya dilahirkan di keluarga yang berada, di mana saya dapat kesempatan untuk bisa keluar negeri. Jadi, bahkan ya, kalau kita berbicara, oke, ini Mas Hangga bisa tinggal di luar negeri, bisa tinggal di lima negara, ya itu kan tentunya kan Bapak saya kan waktu itu bekerja untuk perusahaan multinasional, ya untuk perusahaan namanya BP, di perusahaan minyak dan gas bumi. Dan dikarenakan beliau diposting di beberapa negara, dan semua biaya hidup itu ditanggung oleh perusahaan, baik untuk Bapak saya, Ibu saya, dan anak-anaknya, dan tentunya saya juga. Itu Bapak saya, orang tua saya itu, yaudah, pada waktu tinggal di luar negeri, karena kita masih, masih ibaratnya bisa dikatakan, masih bayi ya, masih balita, yaudah, anak-anaknya pasti akan diajak, kan nggak mungkin ditinggal di Indonesia sendirian. Oleh karena itu sebenarnya saya tanpa punya pilihan, itu ya terpaksa, ibaratnya bisa dikatakan tanda kutip terpaksa untuk tinggal di beberapa negara, mengikuti rekam jejak orang tua saya, jadi mereka kemana, yaudah, saya dibawa sama mereka. Jadi, tanpa saya ada pilihan, memang saya dilahirkan di keluarga seperti ini, dan juga saya mendapatkan kesempatan untuk tinggal di luar negeri. Nah, tetapi, perlu diingat juga, bahwa, walaupun ada sebagian dari masyarakat yang mereka bisa dikatakan, lahir di keluarga yang hebat, yang berprestasi, mungkin anaknya konglomerat besar, anaknya pejabat negara, mereka ibaratnya bisa mendapatkan akses kemana-mana, dan mereka tidak perlu khawatir lah, dengan duit penghasilan, bahkan bisa dikatakan mereka tidak perlu kerja, duit sudah ada dari orang tua, itu bisa dikatakan seperti itu. Tetapi, apakah mereka itu bisa sukses di dalam kehidupan mereka? Belum tentu. Kenapa? Saya bilang begitu. Karena, seperti saya nih, jadi saya kan udah bisa lulus, dengan nilai-nilai yang bagus, dari sekolah-sekolah internasional di berbagai macam negara. Saya waktu SMA, saya lulusan dari Jakarta International School, dari GIS, di mana saya ngambil dua tipe mata pelajaran, yang internasional, yaitu International Baccalaureate, IB, dan juga Advanced Collision AP. Saya bisa mendapatkan IPK yang tinggi, dari Harvard University, dari University of California, Los Angeles, UCLA, dan mendapatkan dolar S1, dari Michigan State University, S2 dari New York University, dengan BSU OPDP. Saya sekarang bertanya, kepada orang-orang yang menyiap, apakah orang yang dilahirkan, di keluarga yang berada, terus mereka bisa mendapatkan akses, ya, dalam arti kata, mereka dari segi finansial sudah ada, mereka bisa melakukan apa yang saya lakukan. Belum tentu. Kenapa? Karena, kalaupun orang tua kita hebat, mereka punya banyak duit, ya nanti yang berhadapan dengan para guru, para dosen, yang hadir di kelas, yang mengerjakan ujian, yang ibaratnya hadir ya, pada waktu mereka defend, thesis-tesis mereka, terus pada waktu mereka magang, waktu mereka bekerja, yang ada di depan ya kita, bukan orang tua kita. Orang tua kita bisa dikatakan, bisa memberikan kita bantuan, dari segi fondasi ya, fondasinya. Tetapi setelah itu, ya kita harus bisa membuktikan diri kita sendiri. Jadi kita, saya kan gak mungkin, kalau misalnya sekolah di Jakarta International School, setelah itu, oh ya karena saya anaknya ini, saya langsung lulus dari JIS, tanpa harus ke sekolah, atau tanpa harus bekerja keras. Oh IPK saya otomatis langsung tinggi, karena saya anaknya orang ini misalnya. Atau, oh ini karena anaknya pejabat, oh bisa langsung keterima, di perguruan tinggi di Amerika Serikat. Udah, dari Amerika Serikat sana, negara yang sangat maju, udah, udah, ini gelar S1 ini untuk kamu, dengan IPK di atas 3,5an ya. Terus kamu juga lulus dari Honors College, karena kamu anaknya orang kaya misalnya, atau anak orang pejabat. Oh habis itu LPDP, ini basis untuk kamu nih, karena kamu datang dari keluarga yang hebat. Terus NYU memberikan saya gelar S2, habis itu sekarang, saya bisa bekerja, dan berprestasi di pemerintahan, di eksekutif, itu semua karena saya datang dari keluarga yang hebat. Ya tentunya tidak. Ya, karena bisa dikatakan banyak orang yang datang dari keluarga yang hebat, yang berprestasi, yang bisa dikatakan punya duit, dan dari segi finansial itu mereka stabil. Tetapi karena mereka tidak bisa membuktikan diri mereka sendiri, mereka tidak bisa perform, ya belum tentu mereka bisa lulusan dari luar negeri, dari pergerunan tinggi yang bagus, mendapatkan nilai IPK yang bagus, belum tentu mereka bisa mandiri, mendapatkan pekerjaan sendiri, mereka bisa survive sendiri di luar. Mereka selalu harus ada di dalam lindungan keluarga mereka. Mereka tidak bisa independen. Jadi, posisi-posisi yang saya dapatkan di dalam organisasi-organisasi, baik sebagai presiden, sebagai sekjen, dan lain-lain, itu semuanya atas prestasi-prestasi saya. Dan hal-hal yang telah saya tambatkan sebelumnya, dari segi prestasi pendidikan, dari segi pengalaman saya, ilmu yang telah saya dapatkan, dan itu semua effort dari diri saya sendiri. Jadi, orang tua itu hanya bisa memberikan fondasi, tetapi setelah itu ya, yaudah kita harus bisa membuktikan diri kita sendiri. Makanya banyak sekali anak-anak orang kaya yang, mereka habis itu sering sekali gadang, dugem, mereka sering keluar, mereka juga bahkan tidak lulus SMA, atau bahkan pas lulus SMA pas-pasan, mereka keterima di pergeruan tinggi, gak terlalu bagus, bahkan ada juga yang, yang habis itu mereka setelah beberapa tahun, mereka langsung drop out, mereka bahkan tidak mendapatkan gelar sarjana, atau mungkin mereka sudah sarjana, tetapi abis itu mereka, sekarang mereka pekerjaannya ya cuman kelabing-kelabing aja, pekebar, minum-minum, dan lain-lainnya. Itu ada banyak yang seperti itu. Jadi, tidak semua anak orang yang berprestasi, bisa dikatakan orang hebat, ibaratnya dari segi finansial, sudah stabil, belum tentu mereka bisa membuktikan diri mereka sendiri, dan belum tentu mereka bisa berprestasi. Jadi, oke, kita dilahirkan di keluarga yang berada, tetapi bukan berarti setelah itu, yaudah, seumur hidup, nanti kamu akan menjadi orang hebat, berprestasi, kamu akan mendapatkan gelar S1, S2 dari luar negeri, dan lain-lainnya. Enggak, itu kita harus membuktikan diri kita sendiri, dan kita harus bisa mendapatkan itu diri sendiri, tanpa bantuan dari orang tua kita. Oke, kalau dari sisi treatment orang tua, ini pengalaman pribadi Mas Hangga sendiri ya, khususnya terkait dengan pendidikan, kemudian pilihan karir, dan lainnya, apa ada, apa namanya, intervensi khusus dari orang tua, dan tekannya sejauh, seberat apa sih terkait dengan, oh, harus sukses, harus ini, harus itu, atau bahkan, yaudah, itu pilihan kamu, kamu harus mandiri, dan lain-lain. bagaimana Mas, kalau selama ini, yang Mas Hangga hadapi? Ya, jadi orang tua saya, tentunya peduli, dengan pendidikan saya, dengan pekerjaan saya, karir saya ke depannya, itu tentunya mereka peduli, jadi, mereka bukan tipe orang tua, yaudah, dilepas saja, terserah kamu, sukses-sukses, kalau gagal, gagal, itu bukan seperti itu, tetapi, apakah mereka, strik dalam arti kata, udah, kamu harus, misalnya, harus kuliah di sini, mendapatkan IPK segini, kamu harus mendapatkan beasiswa, kamu harus bekerja di sini, terlibat di ini, ini, tidak seperti itu juga, jadi mereka di tengah-tengah, jadi mereka peduli, mereka tentunya, sebagai orang tua, yang peduli dengan anak-anaknya, mereka memberikan arahan, jadi, berdasarkan pengalaman mereka, yang telah mereka kumpulkan, mereka mengarahkan saya, oh, seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu, tetapi, kedepannya, mereka, ibaratnya, yaudah menyerahkan ke saya saja, apakah saya ingin, seperti itu atau tidak, gitu, karena, mereka tahu bahwa, apabila anak itu dipaksa, ya, itu, anak itu, tidak akan mematuhi, arahan dari orang tua, malahan, jadi kontraproduktif, jadi, kalau dari saya, saya sudah diberitahu oleh orang tua saya, pentingnya pendidikan, dan juga pentingnya, untuk bisa mandiri, mendapatkan pekerjaan sendiri, dan ibaratnya bisa survive sendiri, jadi, orang tua saya itu, selalu, ya, memberitahu saya bahwa, saya, terutama ya, saya sebagai laki-laki, saya harus bisa hidup sendiri, hidup sendiri, dalam berarti kata, saya harus bisa independen, jadi, dari segi pendidikan, saya memiliki, basis yang kuat, fondasi kuat, dari segi pendidikan, dari ilmu, pengalaman, saya bisa mendapatkan, pekerjaan saya sendiri, mendapatkan penghasilan sendiri, tanpa bantuan dari siapa-siapa, dan saya bisa menata karir kehidupan saya sendiri, itulah, standar yang memang, di-set kepada saya, tetapi, melalui jalur apa, mau berkarir di mana, berpendidikan di mana, ngambil jurusan apa, terlibat di mana saja, itu semua pilihan saya, yang penting, sesuai dengan passion saya, apa yang saya inginkan, dan apa yang saya lakukan, itu tentunya, positif, dan bisa berkontribusi banyak kepada, dengan cara yang positif kepada, orang-orang yang ada di sekitar saya, kepada bangsa, kepada masyarakat, jadi, sebenarnya, sebenarnya saya diberikan kebebasan, tetapi saya juga diberikan arahan, jadi, jadi katakan orang tua saya di tengah-tengah, jadi mereka tidak strik, jangan kasih tau saya A, B, C, D, yaudah, saya tidak mau tau, yang penting kamu harus, bisa mencapai ini, ini, tidak seperti itu, tetapi di waktu yang sama, mereka tidak, tidak ngelepas saya juga, jadi, benar-benar, ya di tengah-tengah saja, maka, oleh karena itu, saya bisa, menjadi sosok seperti sekarang, dengan, berbagai macam, prestasi yang telah saya dapatkan, itu, tentunya, tidak terlepas dari arahan, dari orang tua saya, dan juga, bahkan di luar dari orang tua saya, mentor-mentor saya, dosen-dosen saya, guru-guru saya, orang-orang yang saya temuin, baik itu dalam organisasi, di dalam perusahaan, pekerjaan saya, saya, saya kan mengumpulkan banyak sekali, arahan-arahan dari, banyak sekali sumber, bukan cuma orang tua saya, dikarenakan, saya mendapatkan banyak sekali, informasi dari, berbagai macam sumber, saya milih, ke depannya, oke, apakah saya ingin terlibat, di dalam sini, atau tidak, ke depannya saya mau kemana, saya mau bekerja di mana, dan lain-lain, itu semua berdasarkan, arahan-arahan, yang saya dapatkan, bukan hanya dari orang tua saya, tetapi dari orang-orang yang ada di, sekitar saya, oke, nah, kemudian mas, kalau enggak salah kan memilih, di bidang energi ya, untuk karir di Indonesia, nah, kok enggak seperti, anak-anak milenial yang sekarang, yang milih ke startup, yang apa, berinteraksi dengan teknologi, dan lain-lain, kenapa di energi, atau karena orang tua, atau, memang passion, jadi begini, semua bidang, semua sektor, itu pasti berkaitan dengan teknologi, enggak mungkin enggak, karena kalau kita berbicara mengenai energi, itu sangat berkaitan dengan teknologi, karena untuk bisa, mengeksplorasi, mengekstraksi, memproduksi minyak dan gas bumi, membutuhkan apa? Teknologi, untuk dapat, bermitra, bekerjasama, dengan para K3S, yaitu kontraktor-kontrak kerjasama, K3S, perusahaan-perusahaan minyak dan gas bumi, dan juga, tentunya, dengan kementerian energi dan sumbernya mineral, itu membutuhkan teknologi, di mana kita berkomunikasi via email, kita juga rapat via Zoom, kita bertatap muka, kita ketemuan secara langsung, itu semua, pasti, semua sektor, semua disiplin, terutama, karena kita sekarang masuk di revolusi industri yang keempat, itu pasti semuanya bersinggungan dengan teknologi, jadi tidak ada bidang yang terlepas dari teknologi. energi, itu baik itu, kita berbicara beberapa ratus tahun yang lalu, sampai sekarang, dan ke depannya, bisa dikatakan, bahkan sampai kiamat, itu akan selalu dibutuhkan, kenapa? Karena energi adalah sumber, yang digunakan, untuk memproduksi listrik, untuk memproduksi, IPBM, bahan bakar minyak, untuk transportasi-transportasi kita, baik itu motor, baik itu mobil, bistruk, atau apapun itu, kereta, itu mereka juga membutuhkan, bahan bakar fosil, untuk dapat bergerak dan berjalan. Kalau orang sekarang berbicara mengenai, oh sekarang kan kita sudah transisi ke kendaraan listrik, ya oke, betul, tetapi apapun juga, kendaraan listrik kan perlu apa? Ya perlu listrik, listrik berasal dari mana? Dari energi, energi bisa berasal dari minyak, bisa berasal dari gas, bisa berasal dari batu bahara, dan juga energi baru terbarukan, seperti surya, bayu, tenaga bayu, tenaga surya, panas bumi, hidro, dan berbagai macam sumber energi lainnya. Jadi, energi itu adalah bidang, yang akan selalu dibutuhkan, ya, baik itu, zaman orang tua saya, zaman saya, sampai, sampai cucu-cucu saya, sampai kiamat itu akan selalu dibutuhkan, itu tidak akan kemana-mana, gitu, karena kalau misalnya kita tidak ada energi, kita tidak ada listrik, kita tidak ada bensin, tentunya kan, kita tidak bisa hidup ya, tanpa, tanpa kedua hal tersebut, gitu, dan tentunya kita tidak akan bisa maju, apabila kita tidak ada, dua hal tersebut, jadi itu pertama. Sama kedua, jadi saya itu, semenjak, saya masih sekolah ya, bahkan sebelum saya menempuh penerima S1, itu saya selalu, passionate, dengan bidang energi, kenapa? Karena saya merasa bahwa, sekarang kan waktu itu kan, tahun 2000, waktu saya masih, masih SMA ya, itu saya pernah menonton dokumentari, namanya An Inconvenient Truth, by Al Gore, disitulah Al Gore, mantan wakil Presiden Amerika Serikat, dan mantan calon Presiden Amerika Serikat, itu berbicara mengenai, perubahan iklim, pemanasan global, dan konsekuensi negatifnya, yaitu perubahan iklim, jadi, apa saja sih yang kita lakukan, sehari-hari, yang berdampak negatif, terhadap perubahan iklim, jadi sebenarnya, salah satu hal itu energi, yaitu, emisi karbon dioksida, yang dikeluarkan oleh pembangkit listrik, pembangkit listrik, bahan bakar fosil, yang berkontribusi negatif, terhadap lingkungan, gitu, jadi, dari situlah saya baru menyadari, pentingnya, untuk dapat menangani isu, pemanasan global, melalui sektor energi, dan juga, mengenai lingkungan hidup, dari situlah saya sudah tahu, bahwa, kedepannya saya ingin, masuk dalam sektor energi, ingin masuk di dalam sektor, lingkungan hidup, karena apapun juga, energi dan lingkungan hidup, mereka bersinggungan satu sama lain, oleh karena itu, saya waktu itu menempuh pendidikan S1, in economics, jadi, sebagai fondasi saya, karena, karena ilmu ekonomi itu, bisa digunakan dimana saja, setelah itu waktu S2, baru saya lebih fokus ke, kebijakan, kebijakan energi, dan juga lingkungan hidup, sesuai dengan passion saya, dan kebetulan, ini memang, juga sama, dengan, jalur karir ya, yang ditempuh oleh, orang tua saya, karena mereka juga, terlibat di sektor, energi, tetapi perlu diingat, dulu itu sebenarnya saya, itu di, pernah diarahin, untuk, untuk mengambil, engineering, teknik, waktu, teknik, waktu itu, petro, petro, petroleum, petroleum engineering, itu untuk S1, jadi waktu saya SMA, saya ngambil mata pelajaran matematika, saya ngambil fisika, kimia, biologi, dan itu tentunya, levelnya advance, karena kalau engineering, kan harus advance, kan lah, waktu saya, ngambil beberapa mata pelajaran tersebut, saya langsung berpikir, wah ini bukan passion saya, saya malahan lebih enjoy, hadir di kelas-kelas business management, ekonomi, oleh karena itu, saya menempuh pendidikan S1 in economics, jadi, sebenarnya orang tua saya itu memberikan arahan, lah tetapi setelah itu pilihannya ada di saya, makanya sekarang kan saya lebih fokus ke ekonomi, ke pemasaran, ke kebijakan, ya kan lebih fokus ke undang-undang, dan lain-lainnya, sedangkan saya tidak terlalu fokus dengan teknik ya, dengan engineering gitu, tetapi memang ya, waktu itu saya diberikan arahan, tetapi saya tidak pernah dipaksa, jadi sebenarnya, kebetulan saja, sekarang saya terlibat di sektor yang memang tidak juga beda, bahkan bisa dikatakan sama ya, dengan orang tua saya, tetapi itu bukan berdasarkan, oh dipaksa dan harus, tetapi itu memang pilihan dari saya, dan itu menjadi passion dari saya, dan juga saya merasa bahwa, ini sektor yang akan selalu dibutuhkan, dan tentunya energi, itu hanya bisa berkembang, dengan penggunaan teknologi, apabila kita bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, jadi kalau kita mau, bahkan ada banyak sekali sekarang kan, startup-startup, perusahaan-perusahaan rintisan, yang bergerak di bidang energi, mereka menggunakan aplikasi, digital, terus mereka menggunakan media sosial, untuk dapat berkontribusi, di bidang energi, jadi sebenarnya, kalau kita berbicara mengenai startup digital, itu dilakukan di semua sektor, yang ingin berkembang, itu pasti selalu ada. Oke, nah, kemudian, kan orang tua juga, sempat menjadi senator ya, di anggota dewan ya, kalau nggak salah ya, Mas Angga ya. Ya, legislator. Nah, apa next-nya juga, ada arah ke situ, Mas Angga nih? Ya, kalau saya ya, saya tentunya sangat nyaman ya, dengan karir saya, di SK Kemigas, jadi saya sangat nyaman, di eksekutif, di pemerintahan, bekerja secara, sebagai profesional di pemerintahan ya, tidak terlibat di, atau terafiliasi dengan, partai politik, jadi ibaratnya saya independen, dan juga saya bisa bermitra, berkolaborasi, bersinergi dengan siapapun itu, baik itu mau dari pemerintahan, mau dari swasta, mau dari perusahaan-perusahaan rentisan, bahkan mau dari, dari politik juga, jadi saya diberikan kebebasan, karena kalau misalnya saya, memang terafiliasi dengan politik, kan saya bisa dikatakan, dalam tanda kutip kan terjebak, dalam arti kata, oke dah, kalau misalnya kita, dari partai ini, yaudah, itu visi-visi kamu, yaudah kamu orang, orang sana kubu sana, gitu, jadi belum tentu bisa diterima, di mana-mana, sedangkan saya sebagai profesional, yang mengabdi, di eksekutif, di pemerintahan, saya dapat menambah ilmu, saya juga bisa memperlukan pertemanan saya, dengan siapapun itu, jadi saya sangat nyaman, ya dengan karir saya sekarang, jadi saya tidak ada, saat ini memang tidak ada ambisi, atau tidak ada passion, untuk menjadi anggota DPR RI, atau untuk menjadi pejabat negara, yang penting, saya fokus dengan pekerjaan saya sekarang, saya enjoy, saya sudah nyaman, dan juga berkontribusi, sebanyak-banyaknya, baik itu berkontribusi, di dalam keluarga saya, atau bahkan, yang lebih besar lagi, yaitu masyarakat, secara umum, jadi, untuk saat ini, saya fokus dengan, apa yang saya kerjakan sekarang, jadi fokus dengan pekerjaan saya, di SKT Migas, saya juga fokus mengembangkan, membesarkan organisasi-organisasi, di mana saya menjabat, baik itu sebagai presiden, baik itu sebagai sekretaris jenderal, baik itu sebagai co-founder, jadi, fokus dengan pekerjaan-pekerjaan saya di situ, jadi, saya memang, tidak ada, niat ya, untuk masuk ke dalam, legislatif, karena memang, ya, alhamdulillah, pekerjaan saya sekarang sangat nyaman, kecuali mungkin, saya, bekerja di, di tempat yang tidak sesuai passion saya, tidak sesuai bidang saya, ya, pasti, tentunya, saya berharap, saya bisa bekerja di tempat yang, sesuai dengan passion saya, sesuai dengan ekspertis saya, tetapi, untuk saat ini, alhamdulillah, tentunya, saya bersyukur bahwa, apa yang saya lakukan, itu benar-benar, berkaitan dengan jurusan-jurusan saya, berkaitan dengan latar belakang saya, jadi, apa yang telah saya dapatkan, dari luar, dari dalam negeri, itu bisa diaplikasikan, di dalam, pekerjaan saya, di pemerintahan, dan juga, di dalam organisasi-organisasi saya. Oke, nah, terkait ini, kondisi, pendidikan di Indonesia, di masa pandemi, kan, banyak juga, anak saya, kemudian, mungkin, anak kawan-kawan saya, saudara-saudara yang masangga sendiri, ketika menghadapi, sekolah daring, ini kan, banyak sekali kendala, bukan hanya dari sisi teknologi, tapi dari sisi modulasi, atau, sistem, atau, apa namanya, cara, pendidikan yang diberikan oleh guru ke siswanya, dan lain-lain. untuk, 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 mensiasati ini, kan, Mas Hangga ini cukup prestasi, ya, di, 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 di dunia pendidikannya, waktu di CIS, kemudian kuliah, dan lain-lain. Ini ada, ada teknik khusus, atau ada syaraf khusus, ya, buat, adik-adik kita yang sekarang ini sedang, belajar secara daring, mungkin yang di, SD, SMP, SMA, yang sedang kuliah, Mas, silahkan Mas, biar, mereka juga ada spirit, nggak jadi, nggak lost generation kita. Iya, betul-betul, jadi gini, memang, dengan adanya pandemi COVID-19, ini menjadi tantangan, sendiri ya, terutama untuk dunia pendidikan, dimana, udah, sekarang, udah mereka melaksanakan, udah lebih dari setahun, yang namanya PJJ, pembelajaran jarak jauh, ya, tetapi, ujung-ujungnya, ini kan demi kebaikan kita semua, kalau misalnya kita tetap bertatap muka, kita offline, kita ketemuan secara langsung, kita tentunya tidak akan bisa menangani, pandemi COVID-19 seperti sekarang, tentunya, tentunya, yang kena COVID-19, bahkan yang sampai meninggal dunia, itu akan meroket, apabila kita sama sekali tidak, menerapkan yang namanya, pembelajaran jarak jauh, jadi, apa yang telah dilakukan oleh pemerintah sekarang, itu sangat tepat, gitu, karena memang, kita hidup di, sekarang di, di fase, kita ada di fase pandemi ya, pandemi COVID-19, kita harus bisa menangani COVID-19, dan, salah satu cara yang efektif, itu untuk menerapkan PJJ, ya, bahkan kalau, untuk orang-orang yang udah bekerja, namanya bukan PJJ, tetapi WFA, Working From Home, untuk para siswa-siswi, yang di tingkat, yang masih TK, sampai dengan SM, itu mereka, bahkan, anak-anak kuliah, itu mereka, menerapkan sistem pembelajaran daring, ya, secara daring, jadi itu, memang yang, sangat efektif, saat ini, tidak ada, opsi lainnya, gitu, jadi, tetapi, perlu ingat, bahwa, dengan adanya WFA, dengan adanya PJJ, tentunya, ada advantages, dan ada juga disadvantages, gitu, jadi, sebenarnya, ada hal-hal, yang menjadi tantangan, tersendiri, dengan adanya pelaksanaan pembelajaran, jarak jauh, positifnya apa? Ya, positifnya, semuanya bisa diakses, menggunakan bantuan teknologi, kita, kita juga bisa meluangkan waktu, bersama orang tua kita, keluarga kita, kita berinteraksi dengan guru kita, teman-teman kita, semua menggunakan teknologi, semua informasi, bisa didapatkan, dengan waktu cara yang sangat cepat, ya, jadi kita, bahkan, apabila buku-buku bisa diakses online, ada e-book, itu kita tidak perlu ke perpustakaan, minjem buku, dan lain-lain, itu semua bisa diakses, melalui laptop kita, bagi masyarakat yang mendapatkan akses terhadap teknologi, itu mereka bisa memanfaatkan hal tersebut, tetapi ada juga sebagian dari masyarakat yang tidak mendapatkan akses terhadap teknologi, oleh karena itu kan salah satu solusi-solusinya itu memberikan kuota, terus juga bisa memaparkan pembelajaran-pembelajaran via televisi, yang publik, public television, itu kan menjadi salah satu cara-cara, bagaimana para siswa-siswi itu tetap bisa berprestasi, walaupun mereka menghadapi pandemi dan semuanya serba online, dan dari jarak jauh, sebenarnya, mau kita berbicara mengenai pembelajaran bertatak muka, atau pembelajaran jarak jauh, mau yang online, mau yang offline, maupun online, semuanya datang dari diri kita sendiri, apabila kita ingin mendapatkan nilai-nilai yang bagus, kita ingin berprestasi, kita ingin lulus dengan IPK yang tinggi, kita ingin masuk di perguruan tinggi, perguruan tinggi yang ternama, baik itu di Indonesia maupun di dalam negeri, semuanya balik lagi ke diri kita sendiri, kita tidak bisa dipaksa oleh orang tua kita, oleh guru-guru kita, dosen-dosen kita, untuk bisa mendapatkan nilai IPK yang bagus, untuk berorganisasi, untuk berprestasi, itu semua datang dari hati kita sendiri, karena, walaupun kita datang dari keluarga yang hebat, yang ibaratnya dari segi finansial stabil, dan lain-lain, itu tidak akan menjamin, kita akan lulus dengan IPK yang bagus, kita akan masuk ke perguruan tinggi yang bagus, kita akan berprestasi di dalam organisasi-organisasi kita, itu hanya fondasi saja, tetapi setelah itu, kita harus bisa membuktikan diri kita sendiri, jadi sebenarnya yang paling utama, itu niat, apakah kita ada passion, ada niat, untuk bisa menjadi orang yang hebat sukses ke depannya, karena ujung-ujungnya itu datang dari diri kita sendiri, mau kita belajar sebelum pandemi, pada waktu pandemi, bahkan sesudah pandemi, itu semua datang dari diri kita sendiri, maka oleh karena itu, saya ingin ya, para generasi muda ya, generasi muda tentunya termasuk saya, generasi milenial, generasi zat, bahkan generasi yang lebih muda lagi, itu untuk selalu termotivasi, karena apapun juga, kita semua adalah, terutama untuk para warga negara Indonesia, apapun juga, kita harus memiliki visi-misi untuk bisa mengabdi dan berkontribusi, lah mengabdi dan berkontribusi, itu tidak harus besar, jadi, kita bisa mengabdi, berkontribusi, dan menjadi orang yang bermanfaat, bagi keluarga kita, bagi orang yang ada di sekitar kita, dan tentunya, itu tidak terlepas dengan prestasi-prestasi kita, di dunia pendidikan, jadi, apalagi kalau kita berbicara mengenai generasi sekarang ya, itu tentunya apabila kita ingin, bahkan mau jadi pengusaha aja, kita ya minimal harus S1, karena, kalau misalnya kita tidak lulusan S1, kita hanya lulusan SMA, atau bahkan kita lulus SMA, untuk bisa survive ke depannya, itu akan sangat-sangat-sangat sulit, dan akan sangat-sangat-sangat kompetitif, dan setiap tahun, level kompetisinya itu meningkat, karena tentunya, dengan adanya peningkatan populasi, kita sekarang mengalami bonus demografi, orang-orang di sekitar kita sudah berprestasi, banyak orang pinter, banyak orang hebat, dan lain-lainnya, nah itu tentunya akan meningkatkan persaingan ya, ke depannya, jadi, jadi, harus selalu semangat, termotivasi, semuanya datang dari didik kita sendiri, jadi apabila kita ingin jadi orang sukses, hebat, berprestasi, harus datang dari didik kita sendiri, karena, orang tua, guru-guru kita, dosen-dosen kita, mentor-mentor kita, mereka semua bisa mengarahkan kita, bahkan bisa dikatakan, mereka bisa memaksa kita, tetapi, apakah itu akan memastikan, bahwa kita akan menjadi orang hebat, tidak, karena kalau misalnya, tidak, berasal dari didik kita sendiri, mau dikasih tahu seratus kali, itu akan masuk telinga kanan, keluar telinga kiri, atau masuk telinga kiri, keluar telinga kanan, dan kita tidak akan melakukan apa-apa, jadi kita harus selalu semangat, ingat, semuanya berasal dari didik kita sendiri, dan kita harus, bisa menjadi orang yang berguna, bermanfaat, bagi keluarga kita, orang-orang yang di sekitar kita, ya sesuai dengan bidang, dan passion kita, jadi kalau untuk, untuk teman-teman yang, sekarang melaksanakan, pembelajaran jarak jauh, ya harus aktif, jadi harus aktif, baca-baca e-book, harus aktif, nonton-nonton Youtube, ya, yang memang akan bantu, dengan, dengan pelajaran-pelajaran kita, dan juga aktif, berinteraksi dengan guru kita, dosen kita, teman-teman kita, yang mereka, berprestasi, memiliki nilai IPK yang bagus, supaya kita bisa kebawa juga, sama mereka, dan menghindari, pada waktu saat, jam-jam, jam-jam itu ya, maksudnya pada waktu jam-jam produktif, ya, itu kita harus, benar-benar ya, belajar, kita jangan buka, Instagram, Facebook, Twitter, atau membuka, nonton Netflix, dan lain-lainnya, harus fokus benar-benar belajar, gitu, jadi tidak bisa disambi-sambi, sedikit-sedikit, lihat Instagram, sedikit-sedikit belajar, harus member maksimal, dan itu, kita harus bisa, harus bisa disiplin, dan untuk bisa melakukan itu semua, ya memang harus datang dari diri kita sendiri, jadi tidak bisa dipaksa oleh siapapun itu, dan, dan, ke depannya, kesuksesan kita, ya, ada di, tangan kita sendiri, ya, dan kita harus selalu ingin, menjadi orang yang, yang dapat, berprestasi, dan juga, tentunya, bisa menjadi orang yang berguna, baik itu bagi orang-orang di sekitar kita, terdekati keluarga kita, maupun bangsa dan juga masyarakat. Betul, jadi, ternyata privilege, yang kita dapat, dari ayah kita, saudara-saudara kita, keluarga kita yang kaya, atau, kita lahir dari lingkungan, keluarga yang kaya, dengan banyak, apa namanya, privilege, itu tidak pernah bisa menjamin, kita sebagai anak, itu juga sukses, atau mandiri. Betul ya, mas Hanggah ya? Betul sekali. Oke, jadi tetap kembali ke, diri sendiri. sebelum, kita tutup, mas Hanggah, ini kan juga aktif sekali, disama dengan, Direkturat Jenderal Potensi Pertahanan, ini terkait dengan, bela negara. Masih, di tengah kesibukannya, yang cukup luar biasa, ini ternyata, mas Hanggah ini, masih sangat aktif, untuk turut, menyukseskan, gerakan nasional, bela negara, yang memang sudah, diamanakan oleh undang-undang. Ini, sebenarnya, apa sih yang diharapkan, dari program bela negara ini, dari kacamata mas Hanggah? Ya, jadi gini, sebenarnya bela negara itu, konsepnya, sederhana. Tetapi ingat, ada landasan, juridis bela negara. Dan itu, tertuang, di dalam undang-undang dasar 1945, itu ada di pasal 27, ayat 3, dan juga pasal 30, ayat 1, dan juga undang-undang nomor 39, tahun 1999, mengenai hak asas manusia, undang-undang, tidak, tahun 2002, tentang pertahanan negara, bab 3, pasal 9, dan, yang terakhir, itu undang-undang nomor 23, tahun 2019, tentang, pengelolaan sumber daya nasional, untuk pertahanan negara, di bab 2, tentang, bela negara. Jadi, bela negara itu apa? Jadi, bela negara itu bagaimana, kita, sesuai dengan passion kita, sesuai dengan bidang kita, bisa berkontribusi, bisa bermanfaat, bagi orang yang di sekitar kita, dan juga bagi negara. apa yang kita lakukan, apapun itu, apabila itu bermanfaat, dan juga ingat, dan itu juga, sesuai dengan, undang-undang, yang berbicara mengenai, bela negara, yang seperti saya sampaikan, yaitu, landasan juridis, bela negara, jadi, itu diatur dalam undang-undang, jadi, bukan berarti kita bebas, melakukan apa saja, tetapi, itu diatur dalam undang-undang, itu menjadi bagian dari, bela negara. Mungkin banyak yang berpikir, bahwa, bela negara adalah, wajib milih, terperal tidak. Jadi, bela negara itu adalah, sikap kita, perilaku kita, sebagai warga negara Indonesia, dimana kita itu, memiliki cinta, terhadap, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan ingat, ini semua adalah, sikap perilaku kita, yang berdasarkan, Pancasila, undang-undang dasar, 1945, dalam menjamin, kelangsungan hidup, untuk bangsa, dan juga, negara. Jadi, itu bisa dilakukan, melalui berbagai macam, ya, passion bidang, profesi, hobi kita, jadi, ya, setiap aktivitas yang kita lakukan, baik itu dari, dari mau, bisa dikatakan, dari pagi sampai, malam, itu, bila itu positif, itu berkontribusi, dan sesuai, taat terhadap undang-undang, bela negara, undang-undang dasar, 1945, dan Pancasila, itu menjadi bagian dari, bela negara. Jadi, sebenarnya, dengan kita, dengan kita, berprestasi, dengan kita, berorganisasi, dengan kita, mempunyai perusahaan sendiri, atau misalnya, kita bekerja, kita juga, berkontribusi, kita, misalnya, kita juga, berpendidikan di luar negeri, yang kemudian, balik lagi ke Indonesia, ya, itu bagian dari, bagian negara, karena tentunya, apa yang kita lakukan, itu, memberikan manfaat, kepada, banyak orang. Jadi, saya rasa, itu sangat, sangat penting, dan itu perlu, disosialisasi dengan baik, karena, banyak yang tidak mengetahui, tentang konsep, definisi, dari bela negara, itu pertama. Sama kedua, banyak yang tidak tahu, bahwa itu menjadi, kewajiban, setiap organ negara Indonesia, UNI, dan sudah tertuang, di dalam, empat undang-undang, ya, dan, terutama, undang-undang dasar, 1945, jadi, itu yang perlu, diingat oleh kita semua, bahwa kita harus, turut aktif, di dalam bela negara. Banyak masyarakat yang tidak tahu, dan mereka bahkan tidak tahu, bahwa apa yang mereka lakukan, tanpa mereka menyadari, itu bagian dari bela negara. Jadi, sebenarnya, apabila kita melakukan, hal-hal positif, dan juga sesuai, dengan undang-undang, itu apa yang kita lakukan, itu, dari kita bangun tidur, sampai dengan kita tidur, itu bagian dari bela negara. Itu yang perlu diketahui, itu yang perlu diketahui, oleh masyarakat, secara umum. Jadi, jangan patah semangat, tetap semangat, tetap optimis, dan harus ingat, bela negara adalah kewajiban, yang penting, apa yang kita lakukan, sesuai dengan undang-undang, sudah tertera, di dalam bela negara, dan juga, selalu ingin, selalu ingin melakukan yang terbaik, untuk orang-orang, ada di sekitar kita, dan juga untuk bangsa dan negara. Oke, baik, terima kasih, Mas Hangga. Sebelum kita tutup, saya minta satu pesan khusus, dari Mas Hangga, untuk generasi milenial, khususnya yang memang, ini cukup mudah sekali, terpengaruhi, atau ikut arus, apalagi, ya, kalau fondasi, literasi digital kita, masih rendah, dan seterusnya. Apa kira-kira, yang harus dilakukan nih, teman-teman kita, adik-adik kita, generasi milenial kita, agar tidak terjebak, bahkan membawa mereka itu, ke arah yang negatif, tapi justru bisa mencontoh, atau mengikuti jejak, seperti Mas Hangga, dan teman-teman, yang mendapatkan beasiswa, LPDB ya, oleh negara ini. Silahkan Mas. Ya, ya, apabila kita ingin, menjadi orang sukses, menjadi orang hebat, kita harus berkumpul, dengan orang-orang hebat, dan sukses, dengan orang-orang yang berprestasi, karena apapun juga ya, seperti yang dikatakan ya, you are a product of your environment, kita adalah produk dari lingkungan kita, kalau misalnya kita berteman, dengan orang-orang berinteraksi secara intensnya, yang ada di lingkaran inti kita, dengan orang-orang yang ambisius, punya visi misi jelas, dan juga punya arahan di dalam kehidupannya, dan bisa memberikan kita ya, pengaruh yang positif, kita akan kebawa ke sana juga. Kalau misalnya kita, di lingkungan kita, orang-orang yang mungkin melakukan kegiatan-kegiatan, yang kurang produktif, nanti kita akan kebawa ke sana juga. Jadi sebenarnya, apabila kita ingin menjadi orang maju, sukses, ya kita harus berkumpul dengan orang maju, sukses, dan orang hebat, nanti kita akan kebawa ke sana sendiri. Lah, tetapi ingat, kita juga harus berkumpul dengan orang-orang yang tulus, baik, dan setia dengan kita, tetapi mereka memberikan dampak yang positif. Jadi yang paling penting itu apa? Kita harus menjaga pergaulan kita. Makanya kan, banyak kan yang mengatakan bahwa, the apple doesn't fall far from the tree. Maksudnya, oh kalau, pasti kalau bapaknya seperti ini, ya anaknya kemungkinan bisa kebawa ke sana juga. Tapi tidak selalu seperti itu. Jadi, maksudnya apa? Ya, karena kan kita lahir, dibesarkan dengan kedua orang tua kita, dengan keluarga kita, dan mayoritas ya, memang kita dibesarkan dengan keluarga kita sendiri ya. Ada juga yang tidak, tetapi bagi mayoritas yang seperti itu, makanya kan kita kan menjadi produk dari lingkungan kita. Kalau misalnya lingkungan kita seperti itu, ya kita akan termotivasi ya, untuk menjadi sosok seperti itu. Jadi, jadi yang paling penting itu menjaga pergaulan kita, ya baik itu pertemanan kita, ya dengan orang-orang yang terdekat kita, kita harus memastikan bahwa, mereka dapat memberikan dampak yang positif, terhadap kita, kehidupan kita. Tetapi ingat, walaupun mereka di lingkungan kita orang-orang hebat, berprestasi, dan lain-lain, tetapi apakah itu akan menjamin kita langsung sukses? Tentunya tidak. Kita harus tetap positif, semangat, optimis. Sebagai anak muda, termasuk saya, perjalanan masih sangat-sangat panjang, dan kita harus memiliki visi-misi di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita bisa tahu, kita memiliki arahan di dalam kehidupan kita, berkumpulan dengan orang-orang yang memang sudah mencapai level yang ingin kita capai ke depannya, supaya kita bisa termotivasi, kita bisa kebawa, tetapi ujung-ujungnya, untuk bisa mencapai itu, harus, kita harus bisa bekerja keras, dan kita harus bisa membutuhkan diri kita sendiri. Jadi, nothing is given. Ya, jadi kalau misalnya kita ingin menjadi orang sukses, kita harus earn it, kita harus bisa mendapatkan itu, kita harus bisa berjuang, untuk bisa menjadi orang sukses. Oke, terima kasih Mas Angga, terima kasih sekali waktunya, ini satu jam lebih kita, di waktu yang puasa-puasa, mudah-mudahan, semakin menambah power kita untuk melanjutkan puasa kita, dan mudah-mudahan ini sangat bermanfaat juga, buat, apa, yang menonton kita nanti, buat generasi milenial, dan juga buat negara tentunya, karena apapun yang kita lakukan, seperti yang disampaikan Mas Angga tadi, walaupun buah itu jatuh, tidak jauh dari pohon, belum tentu, antara pohon dan buah ini bisa sama, tergantung, niat dari, Mbak Makita anak, tergantung niat dari kita sendiri, walaupun orang tua kita kaya, orang tua kita seorang pejabat, tidak serta-merta, kita bisa dapat sesuatu yang, apa namanya, sukses secara mandiri, betul ya Mas ya, Mas Angga ya, jadi apapun yang akan kita lakukan, tetap harus kita landasi dengan spirit, niat, baik, dan tentu juga, integrity, dan keyakinan, nah ini, ini yang saya dapat dari apa, perjalanan panjang Mas Angga ini, dari kecil sampai, sukses saat ini, bahkan lama di, Eropa, di luar negeri, tapi akhirnya balik ke pangkuan, seperti untuk apa, untuk berbakti pada nusa dan bangsa, dan inilah, arti nyata, atau inilah wujud nyata dari, Bela Negara, jadi, saya juga berharap Mas Angga tetap, mensosialisasikan nilai-nilai Bela Negara, dan tetap menggaungkan gerakan nasional Bela Negara, sehat selalu juga untuk Mas Angga, makin sukses, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, di forum-forum, of air, mungkin lebih, akan lebih enak, gitu, karena, akan banyak, mungkin banyak program, ke depan juga, yang bisa kita, kolaborasikan, untuk kebaikan Indonesia, jadi, untuk teman-teman Bilbangar, tetap semangat, salam sehat untuk, Mas Satya dan keluarga, salam sehat untuk Anda, salam sehat untuk Indonesia, salam Bela Negara, ayo Bela Indonesia aku, karena Indonesia rumah kita bersama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa lagi di podcast berikutnya, Mas Angga, terima kasih, terima kasih sekali, mohon maaf sudah mengganggu waktunya, dan sekali lagi terima kasih, sehat, dan sukses selalu Mas Angga, sampai ketemu lagi, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih teman-teman semua, yuk, salam Bela Negara, salam Bela Negara, dan krukan bareng di podcast, Bela Negara.